hai 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 ini bagian gereja Pak ya bagian gereja waktu dan kondisi waktu kita belum siap belum belum di ini lebih dipersiapkan kasih tanda ya belum mewahkan Oh karena pelaksanaan online streaming kita di sini adalah tempat bersiap-bersiap pelaksanaan online streaming untuk penyiaran ibadah di rumah oke di pintu masuknya ya untuk daerah pintu masuknya nanti jemaat dari mana Pak diarahkan Oh ya jemaat memasuki ruang matibadah dari sini dan tentu kursi waktu gereja kita akan kita atur sebegian rupa diberi tanda yang boleh diunduki dan yang tidak boleh diunduki dan nantinya di pintu masuk gereja kita situ akan ada pemerhati penawas dan termosken termosken dan pemegang hand sanitizer artinya jemaat itu pertama adalah menyuci tangan ya terus suhu ya dan hand sanitizer harus menggunakan masker nah tuh jalur keluar jemaat sendiri nanti ke arah mana Pak Nah tentu kalau gambaran kita seperti ini gereja kursi atau bank pusu dedikasi tanda ya maka bahwa kita pendeta nanti akan berdiri apa ya bersama dengan ketugas atau pelayan yang paling itu dan mungkin hanya sekedar beri salam salam beri salam beri salam atau tanda saya beri salam dan tanda sesudah itu jemaat dengan bergilir dari bank pusu paling sebelah kanan atau kiri saya akan keluar meninggalkan gereja ini dari gerbang sebelah oke artinya ada pola baru Pak ya yang sebelumnya hanya satu keluar dan masuk sekarang satu keluar dan berbeda untuk yang masuknya gitu Pak pola lama bentuk pendeta akan bersalaman dengan jemaat di pintu keluar benar pintu masuk sekaligus gereja ini tapi di normal ini gereja masuknya adalah dari gerbang pertama pintu dan keluarnya adalah dari pintu sebelah kiri dan tidak ada bersalaman hanya memberi tanda salam begini akan kita kita boleh dikasih imbauan kepada jemaat untuk persiapan tanggal 5 Juli nanti tuh seperti apa Pak imbauan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang normal untuk hadir di imbauannya seperti apa kepada jemaat nantinya Pak ya tentunya secara khusus kami mengimbau kepada seluruh jemaat HKBP Jalalura yang sudah kita tetapkan tanggal 5 Juli nanti menjadi tanggal pelaksanaan new normal di kebaktian HKBP Jalalura kami mengimbau mari kita patuhi protokoler new normal yang sudah ditetapkan gereja HKBP Jalalura sejak dari hadir di lingkungan gereja ini mematuhi protokoler termosken hand wash sanitizer dan tentu jangan lupa untuk memakai masker tempat dulu yang diatur sedemikian rupa cara masuk dan cara keluar gereja kita yang sudah disosialisasikan kita himbau ketika di gereja ini tidak ada kerumunan atau kelompok untuk mengobrol atau berbincang di gereja ini mari kita patuhi protokoler new normal yang sudah ditetapkan gereja kita sama-sama dengan pemerintah kota Mediacimahi gugus tugas dan lingkungan kita ini demi kebaikan kita bersama untuk mendatangkan syukat-syukat bagi kita bersama itu himbauan kami selamat menikmati selamat menikmati